Ketua Majelis Hakim, Andrian Syah, memfonis bebas mantan Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin dalam kasus sedugaan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO atau yang dikenal kerangkeng manusia. Hakim menyebut seluruh tuntutan keterbit rencana perangin angin tidak terbukti. Ketua Majelis Hakim, Andrian Syah, memfonis bebas mantan Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin dalam kasus sedugaan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Dalam sidang yang digelar di PNStabat, Ketua Majelis Hakim, Andrian Syah, menyebut semua tuntutan jaksa yang tertuang tidak terbukti. Atas putusan Hakim, mantan Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin mengaku bersyukur. Sebelumnya kasus sedugaan tindak perdagangan orang mantan Bupati Langkat menjadi sorotan. Di rumah Terbit ada kerangkeng atau penjara manusia. Pengurus kerangkeng disebut menyuruh korbannya bekerja tanpa dibayar. Selain itu, ada dugaan pengeneyaan sehingga empat penghuni kerangkeng tewas. Namun mantan Bupati Langkat Terbit Perangin Angin membantah. Pihaknya menyebut kerangkeng tersebut merupakan tempat rehabilitasi pecanu narkoba yang didirikan sejak tahun 2010 silam. Dari Langkat Sumatera Utara, Erwin Syahputra Nasution, AY News melaporkan.